Pemirsa, dua bangunan pabrik di Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar. Ya, api diduga berawal dari percikan mesin uap dan merambat ke bagian lain bangunan pabrik. Dua bangunan pabrik milik PT. Favite di Kecamatan Solokan, Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun api lebih cepat menghampuskan pabrik. Untuk mengantisipasi penyebaran api ke bangunan lain, petugas dinas pemadam kebakaran dari Kabupaten Bandung dan juga relawan dari beberapa pabrik di dekat lokasi kebakaran, melokalisir api dengan menyemprot air di bagian luar bangunan yang terbakar. Api dapat dipadamkan dua jam kemudian. Api diduga berasal dari percikan api sebuah mesin uap mengenai bahan mudah terbakar yang berada di dalam bangunan pabrik. Sampai saat ini dari hasil kami mencari informasi bahwa letakkan api terawal dari mesin uap mengenai pepesan-pepesan dari mesin uap mengenai bahan lainnya karena itu adalah tempat produksi sehingga api mudah di jalan. Hingga kini petugas masih melakukan pendinginan di lokasi kebakaran. Beruntung saat kejadian seluruh karyawan telah dievakuasi sehingga tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, INews, melaporkan.